Predator, tapi yang jaman dulu banget Oh yang Predator edisi Sumanto itu? Pak! Tapi kalo saya berasal dari keluarga miskin, ya miskinnya tetep ke saya kok Jangan kesini gitu Berarti kok Seto mengalami dalam satu musim cuma punya dua jersey home away itu pernah gak? Selamat datang di skema tayangan seputar olahraga sekenanya Ya opening kali ini agak sedikit gentleman gitu lah, gentleman Kalem gitu, karena bintang tamu hari ini juga kalem adalah Coach Seto Under Jantaro Dan sebenernya saya agak masih starstruck nih sama Coach Seto Sama, sama, sama Orang yang saya lihat dari tribun Dari tribun saya melihat selalu pokoknya tentang perlindungan anak Coach Seto beda itu Coach Seto beda itu Tapi kan punya anak juga Bukan, beda lagi Tapi kan punya anak juga beliau, jadi melindungi anaknya gitu kan Karena ketemu beliau langsung ini, saya langsung sedikit flashback memori saya Nama beliau itu didenggungkan di stadion gitu Oh, pas jadi pemainnya Pas jadi pemain Dan Coach Seto ini salah satu pemain yang nomor punggungnya unik Terakhir itu pakai lima ya Coach ya Lima, lima Lima pernah Terakhir Tapi lima, lima pernah ya Lima, lima pernah Waktu di PSS pernah, limanya di PSCM Kenapa Coach memilih nomor lima? Padahal itu kan nomor yang identik dengan Pandawa gitu Pandawa atau Pancasila ya Pancasila juga Pancasila bisa Oke Itu jadi dengan tag kan Coach, nomor-nomor kecil itu Atau Zidane? Salah satunya itu Oh Jadi, memang masa-masa mau pensiun Kebetulan Zidane juga memakai nomor lima Waktu itu saya Bukan mengidolakan ya Karena suka cara bermainnya Zidane Ya saya menggunakan nomor lima Tapi ini ada fun fact juga Apa? Sempet memilih lima-lima ya Seperti saya sebut tadi Ini kalau salah dikoreksi ya Itu waktu itu memilih lima-lima karena Corseto saat itu sedang suka mau lima ya Corset Corsetnya bener Corsetnya bener Corsetnya bener Mau lima Pertanyaan Coach Kan bertanya bukan menganu kan Kalau saya bilang Corseto pasti mau lima Itu enggak Ini apakah benar gitu loh Kalau mau lima itu sebenarnya yang ngajak Benny Iya Suka minum legend ya Hahaha Lima-lima Lima-lima Itu kan nomor yang Kayaknya pemain juga enggak ada Carang Ya artinya gini Sebenarnya saya duduk main bola Waktu muda waktu bekerja pakai nomor sepuluh Dan itu Nomor sepuluh Nah saat waktu itu Balik lagi ke PSS Pengennya juga pakai nomor sepuluh Tapi waktu itu nomor sepuluh Dipakai Bukan dipakai Tapi Kondisi di dunia Sepak bola dunia Nomor sepuluh itu lagi anjlog Yang pakai nomor sepuluh mainnya jelek Oh Waktu itu Karena beban mungkin ya Karena nomor besar kan itu Di antara dua ini saya menjadi beban Berat banget sebenarnya saya Itu dari Oh karena nomor sepuluh waktu itu performanya Banyak yang kurang Pemain dunia Tapi kayak musim ini juga ya Sepuluh kan kurang-kurang Semitro kurang Semitro Transport Bagus dong Hahaha Jadi seperti itu Pengennya sepuluh Ya akhirnya ketemu lima-lima 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 juga Sebenarnya saya waktu itu Istri juga Mohamil Mohamil Pengennya kembar anaknya Sama Ini jadi Kembar kan kalian? Enggak 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 Masa saya kembar sama salah gini kan Hahaha Kita Kita satu bapak beda kucing Hahaha Oh lima-lima di jumlah juga sepuluh Sepuluh Ini eranya Ivan Zamorano juga Kalau Zamorano pakai plus Plus kan Ada plusnya 100 plus 9 apa ya? 8 plus 1 Oh lah 1 plus 8 Oh lah 1 plus 8 Kita langsung hubungi Nomorannya saja Hahaha Tapi saya suka pemain-pemain Yang nomornya itu gak terlalu banyak Karena kalau pemain pakai nomor punggung 99 ini Punggungnya kepek gitu loh Iya Ditonton kurang enak Cool Apalagi yang fontnya Gede-gede kan Gede Apalagi yang namanya panjang Sampai harus nambah kain Sini Hahaha Pentagon of Hasseling Muter Muter Sama nama seorang Seto Nordiantaro itu kenapa sangat berkarisma ya? Apa sih arti nama Seto Nordiantaro guys? Nama di STTP itu Setan Nordiantaro Oh Setan Tapi sejak kecil saya dipanggilnya memang Seto Seto Nordiantaro memang Dan Apa namanya Saya gak tahu secara pasti Tapi Saya diceritain ibu sama bapak bahwa Lahir saya saat Ibu melahirkan Ibu saya ya? Bukan ibu saya Hahaha Iya Kita udah serius loh padahal Hahaha Jadi ibu bercerita bahwa Saat melahirkan Dan Saya memang Lahir paling susah katanya No Karena Badannya gede Ngeyel juga kayaknya ya coach Radok Radok Udah sampai ngegocek nih Hahaha Jadi badannya gede terus terlilit usus Oh Kan gitu Terlilit seperti itu Dan Ya itu badannya gede Dan saat ibu melahirkan itu Saya gak tahu apakah itu Suster atau Malaikat Saya gak tahu Tapi beberapa cerita dikelilingin Putih Putih Banyak orang putih Kan gitu Makanya dinamakan Seto Sebenarnya Seto itu kan putih Oh Seto itu putih Nur itu kan cahaya Ya Nah Disitu Ya sejubungpung Seto Nur diantara Jadi Seto Nur Cahaya Di antara yang lain Di antara yang lain Di antara yang lain Begitu Anak keberapa dari Berapa bercerita coach Saya anak delapan Dari sebelas Sebelas Udah Bola banget ya Dan keluarga Pas siapak bola Pas siapak bola semua Teman-teman belum tahu Siapa saja coach Ini ya kakaknya coach Greg Noko lo ya Bukan Kan bertanya Makanya kalau salah dikoreksi aja Itu kakaknya Bruno 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 Sebenarnya anak Apa itu kakak pertama Sama Abu Diantoro Tapi ya main bola biasa Kalo Kalo yang berikutnya Mas Aris itu Di PSS Di Waktu itu di Liga Divisi 2 Divisi 2 Waktu itu ada Divisi 2A Atau apa gitu Saya lupa Mas Aris ini Yang babat-babat alas Jadi mereka yang Bibi-bibi Waktu Divisi 2 Kan gitu Terus Habis itu Mas Kristiantoro Kristiantoro Mas Yanto Tapi itu juga Belum Liga yang profesional Belum Belum Yang profesional Setelah saya Setelah saya ke adik-adik saya itu profesional Jadi hampir sekitar 6 atau 7 main bola Seperti itu Tapi gak ada darah bola sebelumnya Dari orang tua Darah bola lagi kayak apa ya Ya darahnya Mikasa Jadi golongan darahnya Mikasa Jadi kalo kecelakaan ada yang golongan darahnya Mikasa Sebenernya gak ada Sebenernya Kakek saya Saya masih ingat waktu SD Kakek saya itu Yang buat Blankon Oh pengrajin Blankon Pengrajin Blankon Pengrajin Blankon Saya tahu Cara bikinnya begitu Dengan alat-alatnya itu Jadi seperti itu Waktu kecil saya masih SD Terus Ayah saya sebenernya Berawal dari Abri Pernah wirawan Terus Kemudian pernah jadi guru Terus Akhirnya Terakhir Ya Wirausaha Jualan Kelontong Dan Alhamdulillah waktu itu Yang terkena ya Tokonya Pak Marianto Bapak saya namanya Pak Marianto Pak Marianto di daerah Kalasan Kalasan Iya Dan kebetulan Dari rumah ke lapangan dekat Oh jadi Apa ya Yang membuat Coach Seto kecil ini Suka sepak bola Karena ya dekat dengan lapangan Salah satunya itu Tapi kan keluarga gak ada yang Pas sepak bola Kalo main tuh sering di Ini gak di Bal-balan terus Bal-balan terus Gitu gak Kan gak ada yang main sepak bola kan Bapak, kakak gitu Gak ada ya Ya mungkin kayak gitu lah Hmm Tapi di Dibebaskan gak apa-apa Dibebaskan Kalo orang tua Membebaskan Masal tau waktu Cuman kadang kita nyuri-nyuri Sebenernya asik juga waktu muda Waktu kecil saya Jadi asiknya itu habis main bola Kita cuma nongkrong di Di pinggir lapangan Ngobrol-ngobrol Asik Tiduran Itu di lapangan kalasan Di Raden Rongo Di Raden Rongo Raden Rongo Sekarang masih dipake untuk sepak bola juga atau untuk yang-yangan Karena banyak lapangan yang disalahgunakan untuk pacaran Sambil jajan cilor biasanya Jelas kalo sore iya sepak bola Kalo malem gak tau gulanya yang mana nah ini loh, ini yang akan ada di buku nanti ya masih inget gak sepatu pertamanya, saya dulu di SSB main bola itu ngelungsur punya kakak adidas yang masih strip, itu apa namanya ya adidas strip itu ya? kopak, kopak predator tapi yang zaman dulu banget kalau sepatu saya oh yang predator edisi Sumanto itu ya? iya itu predator beneran ya itu naik kaki hilang ya predator itu, ngelungsur punya kakak, kalau kakak itu kalau saya dikasih kakak, kebetulan kakak waktu itu di PSS senior itu yang mas Ares itu tadi? mas Ares itu yang ngasih saya sepatunya adidas La Plata wow itu brand paling keren waktu itu asli berarti ya guys? wow asli? iya 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 tapi ukurannya pas untuk barmenton paling enak itu iya SSB pertama SSB? SSB saya waktu itu SMP SSB pertama, ya waktu itu kan di daerah Sleman, Kalasan kan gak ada adanya di kota pertama kali saya ikut IM, Indonesia muda oh Indonesia muda di situ ada kakak, karena apa namanya SMP terus ada teman-teman pada kesana saya ikut-ikutan berarti di SMP nya gak ada ekstrakulikuler? gak ada jadi waktu itu terus ikut SSB di, tapi tidak lama hanya 3 bulan sekitar 3 bulan ya satu berada di ongkos, jauh ke kota jauh, naik call di daerah mana itu? yang latihannya di IKIP IKIP tuh BNJ ya jauh banget dari kalasan dari kalasan jadi habisin waktu, habisin duit, nah 3 bulan berikutnya terus di ambil di PSK di PSK saya langsung ikutkan kompetisi di usia yang masih SMP usia berapa berarti ya? 15 mungkin ya ya tergantung kok saya tau, pintar waktu SMP kalau nunggak kan bisa sih 18 juga tapi kenapa pilihnya jauh-jauh iya tajibnya harusnya orang iso ya? bisa bisa itu udah settingannya gitu tapi kenapa pilihnya jauh-jauh ke SSB yang di IKIP kenapa gak yang di Banyuwangi? wajul itu pelasar tebus karena adanya cuma disitu yang paling dekat PSK Kalasan itu berarti kompetisi internalnya Sleman kalau sekarang disebut ASKAP Sleman prestasi terbaik selama di Kalasan itu apa? juara terus oh juara terus sering juara kalau terus ya ojo lah iya jadi waktu itu memang kompetisi antar klub di Sleman cukup yang paling menonjol Segan dan ada Melati juga terus ada PSK itu rame maksudnya penontonnya juga banyak gitu Coach kok banyak sih penontonnya orang ya iya 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 itu bahasa Jawa supporternya iya kayak sekarang lah meriah fanatisnya iya boleh gak lehernya aku sosor gitu apa ya apa ya apa ya apa ya dari semalem loh banyak keluar juga loh ngobrol santai gitu berarti Coach Seto sempat menjajal pertandingan di Stadion TGP gak? oh pernah pernah dulu temen gue pikirin itu bukan 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 TGP yang Segan itu masuknya Segan ya? Segan kan? TGP tapi saya sudah sudah besar ya bukan muda lagi tapi pernah main di TGP juga iya saya itu suka kalau lihat-lihat kayak Stadion TGP maksudnya kayak membayangkan dulunya itu pasti bagus pasti ini gitu sayang sayangnya sekarang mungkin kurang terawat gitu-gitu hmm sebenarnya fasilitasnya Pak Bula di sekitar kita itu ada-ada aja bahkan tiap kampung pun pasti punya lapangan ya di luar negeri itu kayak Garuda Sile kan ada di luar negeri juga kayaknya lapangan-lapangannya kok bagus-bagus padahal bukan Stadion itu Coach kayak lapangan ya buat main aja gitu kalau di Indonesia kenapa kok nggak ada yang kayak gitu loh Coach ya apa ya saya pikir semua masalah biaya masalah danas sebenarnya apalagi sebenarnya kalau bikin bisa tapi perawatannya yang nah perawatannya yang PR sebenarnya nah alhamdulillah dulu waktu saya di APRO ya bukan apa-apa ya belajar waktu di Alaves Alaves itu sebenarnya di Spanyol Alaves itu nganju hehehe Alaves bener nganju Fesnya itu kan nganju hahaha Alaves jadi klub miskin tapi mempunyai 4 lapangan di area satu itu padahal klub miskinnya Spanyol ya klub miskinnya Spanyol dia bisa sedikit terangkat apa namanya materinya karena bisa masuk ke La Liga nya La Liga sebelumnya dia termasuk tim yang miskin letaknya sebenarnya kayak dikaliurang modelnya modelnya tinggi oh graderan tinggi jadi ada 4 lapangan dan di situ akademi nya jalan dan setidaknya mereka mempunyai aset betul yang bakal bisa dipakai sampai betul kedepannya gitu kira-kira Indonesia akan seperti itu nggak kalau semuanya memperhatikan apa ya bibit-bibit muda bahwa kalau pengen maju itu ya dari mudanya kalau sepertinya saya nggak tahu tapi kalau harapannya harus seperti itu dan kayaknya Coach Seto di awal karirnya sebagai pelatih di PSIM mungkin saat itu kondisi yang memaksakan Coach Seto memasang pemain muda ya Coach oke salah satunya kondisi karena memang saya memulainya dengan apa dana yang nah itu nah seperti itu dan saya hanya bisa mengambil pemain-pemain yang perkumpulan perkumpulan iya artinya kayak dari mas dari kamar oke lebih banyak dari situ hanya beberapa pemain-pemain yang pernah bermain di Liga iya tapi dengan seperti itu motivasinya mereka lebih bener mas terjendirilah juga sekarang dari situ muncul kemain-main ada rangga sekarang rangga muslim ya rangga muslim harga dan masih banyak lagi sebenarnya dari mereka yang mulai dari nol maksudnya dari perkumpulan yang mungkin impian bisa kemain Liga juga nggak ada gambaran bener ya beban masih beban tapi mungkin spiritnya lebih tinggi dari pemain yang senyum iya iya yang beban saya sebenarnya yang dimasakkan cacah kuih cacah kuih cacah kuih bener tapi ada nggak kepingin kalau saya dulu tuh sempat iseng karena saya suka banget bola kan tapi bola nggak suka saya ih kayaknya udah nyalur ya kayaknya komedi-komedi pelatih udah masuk ke sini ya jadi saya dulu sempat kepikiran kalau punya duit tuh pengen punya klub sendiri tapi yang dibangunnya dari muda oke jadi bikin apa ya klub fasilitasnya bagus tapi nampung pemain muda dulu nah nanti seniornya ini dari pemain muda ini jadi belum punya pemain senior gitu oke kocetho ada nggak kepikiran kayak gitu karena kan linknya pasti ada dari skill ke pelatihan juga pasti lebih bagus ada nggak kayak gitu kocetho? oh iya pasti ada keinginan dari saya sendiri apalagi untuk Yogyakarta ya saya pengennya disini banyak pemain muncul dari Yogyakarta bukan hanya bermain di ya nyamannya di Yogyakarta jangan tapi berani ber-explore kan gitu main keluar ini ini akhirnya banyak pengalaman kalau ini tadi saya aminkan aminkan kemudahan apa yang menjadi cerita tercapai ya minimal ini kok di tahun depan bisa bikin kelepon lah tapi tadi yang kita offering tadi akan ada di ini ya bukunya kocetho yang akan di rilis soon ya secepatnya ya sebentar lagi ya jadi itu sedikit berisi gambarannya ya pengalaman saya dari kecil biografi saya harapannya juga menjadikan motivasi nantinya bahwa saya dari apa lahir dari keluarga yang miskin kan gitu hahaha enggak enggak maaf enggak kalau tadi ngomong sendiri ya tapi kalau saya berasal dari keluarga miskin ya miskinnya tetap ke saya kok oh gitu jangan kesini gitu salah oke artinya seperti itu bahwa ada sebuah impian yang pasti akan tercapai tapi entah kapan saya tadi ngobrol-ngobrol juga sama Mas Hasbi juga salah satu yang apa ya yang tim penulisnya juga itu datanya enggak enggak ngasal ya coach enggak jadi berasal dari coach eto tapi juga di cross-check lagi ke beberapa berbagai arsip untuk ini benar enggak faktanya seperti ini gitu ya jadi komunikasi dengan teman-teman apa yang membantu saya selalu ada komunikasi oh ini seperti ini cari datanya oke kalau enggak ada datanya ya jangan dulu kan gitu nanti dikira saya berbohong benar jadi nanti juga disitu ada beberapa teman-teman yang berkomentar tentang saya juga jadi saat saat ditanya pun saya juga enggak tahu kan gitu Nek saya kamu yang ditanya saya disini ya karena enggak enak sama saya kan gitu nah itu sangat penting untuk pemain-pemain sekarang juga karena mungkin pemain-pemain era coach eto ini untuk data-datanya mungkin beberapa ada yang dulunya enggak nyatet gitu kalau kayak bisa dia membela tim ini berapa musim golnya berapa wah itu ke Indonesia kan nyari data-datanya itu sangat susah gitu betul tapi mulai sekarang kayaknya pemen-pemain sekarang kayaknya manajemen tim juga udah rajin ya coach eto betul sekarang kan perkembangannya berbeda dan salah satu yang menjadi penyesalan buat saya sebenarnya kalau dulu saya kumpulkan kosong-kosong dari awal wah itu luar biasa wah dijual mahal tuh coach eto nah itu enggak kepikiran sekarang karena mungkin saking lumone begitu selesai hilang selesai ya sama dulu tuh di Indonesia lah di Liga Indonesia tuh ada momen ketika akhir musim tuh orang rebutan jersey pemain oh iya pemain di hudani tuh bener gak bener bener pemain dilucuti tuh bajunya nah ada peristiwa dulu tahun 2004 kalau gak salah tapi coach eto masih di PSS PSIM yang lolos ke Jalak Harupat yang 8 besar itu kan udah pertanian terakhir semerta turun itu baju pemainnya diambilin terus habis itu suruh kembaliin misalnya masih buat tanding bandung sih bandung sih bandung kan ada tuh ke Jalak Harupat karena karena bawa dari Jogja nya dikit karena dulu aparel belum se seapa ya se se manajemennya sebagus sekarang kayak sebagus sekarang makanya pas pertanian selanjutnya kan udah sobek-sobek gini ya nah coach eto pasti mengalami bermain di Liga Indonesia nomernya di plaster kalau saya enggak tapi pernah lihat teman-teman yang memang di plaster namanya ini di plaster ditutup apa adanya saat bermain itu memang berarti coach eto mengalami dalam satu musim cuma punya dua jersey home away itu pernah gak? aduh mungkin dulu ada setupnya pernah kayaknya seperti itu gak ada setupnya kan dulu gak ada setupnya jadi biasanya kalau away itu kan putih kalau home biasanya warna kebang warna kebang ya mungkin hanya dapat dua itu tapi di era-era dulu ya waktu Liga Liga pertama itu dapat dari PSSI nya biasanya oh jadi kayak lusinan gitu dengan semua tim kayak ini berarti jersey kopaji samsu ya itu kan kayak semua tim sama cuma tinggal logonya tapi perkembangan berikutnya sudah enggak udah ada setupnya bukan maksudnya sudah dipasarkan ke klub oh cari sendiri cari sendiri dulu pembagian dari PSSI mungkin store desainnya seperti ini iya oh malah gak ada desain mungkin ya enggak kawas polos cuma logo klub ya Liga Kansas kan ada banyak sponsor jadi mereka yang menyediakan oh betul tapi beberapa tahun berikutnya sudah dipasarkan ke tim masing-masing ke tim kan gitu jadi mungkin yang seperti kita kan tadi hanya punya biru putih hijau putih misalnya aku mau nyebutin kalau itu iya ya seperti itu berarti zaman dulu gak ada tukar jersey antar pemain ya berarti ya tukar jersey terus orang main-main sekalian tukar tim kalau itu jersinya cuma itu bisa tukar jersey tapi tukar tim mak deh jersinya cuma itu kalau ukuran jersinya bisa request gak dulu coach? eh? bisa request ukuran sebenarnya bisa tapi kadang-kadang tau-tau sudah ada dipukul rata all size gitu ya makanya kadang kita kedodoran juga bener pantesan apa ya jersey zaman dulu itu kayak longgar-longgar akhirnya itu style ternyata emang karena karena all size ya iya kan karena kita kan juga nonton bener ini dong jersey club sekarang yang zaman dulu dong yang longgar-longgar bagus wah ternyata gara-gara itu ya over size karena keadaan ya karena keadaan ya bukan karena style ya bukan karena style tapi kalau style saya pernah ngalamin dua style jadi pernah yang pakai celana yang pendek banget itu kan iya zaman dulu ada ada satu itu yang dua memang kedodoran sebelumnya coach Hito ini tipe pemain yang seneng macak gak gitu kan ada ada kan kayak kita mainnya mungkin gak ada berapa tapi pokoknya harus tampil ya harus tampil kalau macak banget gak iya tapi kalau untuk modisnya mungkin iya maksudnya saya lebih suka keselin kan gitu biar kita gagal dikecil lah bener walaupun enggak ya kan gitu terus mungkin sepatu sepatu juga kenapa saya suka putih karena saya pikir ya ya itu enak dilihat enak dilihat kan gitu kalau kaki panjang kan susah kan gitu iya enak dilihat kalau enak dimakan kan susah iya pas kaki pasti panjang kan coach ya ya sampai sini kalau panjang sampai sini juga gak bisa oh gak bisa itu lebih ke stocking coba bayangin coach Hito pakai stocking jaring jaring lagi jaring jaring lagi jaring jaring kan sekarang ada yang modelnya sampai sini coach iya 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 jadi memang artinya kan di pertandingan itu sebuah panggung juga iya kan yang lihat juga bukan yang cowok-cowok seperti sampaian juga bener banyak yang cantik-cantik seperti sampaian juga jadi coach Hito memanfaatkan itu ya salah satunya iya jadi penampilan perlu bukan hanya sekedar itu tapi lebih ke rasa percaya diri oh iya bende ya kan gitu kayak nyaman tentunya pertanyaan yang mengelitik juga ini saya sering kadang itu risih lihat pemain tapi kelas baginya pendek banget yang apanya dekernya kelihatan kayak dipalah itu punya temen gak sih pemain yang kayak gitu dan kenapa sih coach emang ganggu banget apa kalau dinaikin atau gimana gitu itu kebiasaan masing-masing sih mungkin ada yang mengganggu atau style saya gak tau tapi ada berapa yang pemain memang seperti itu dan akhirnya kan sebenarnya diaturan juga sekarang sudah diperbolehkan juga kan enggak 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 boleh kelihatan oh karena itu kalau dekernya kan sebenarnya untuk benar-benar melindungi dan karena dulu seringnya gak pakai terus ada aturan harus pakai kan gak terbiasa itu mungkin pemain-pemain cekeran ya dulu ya iya kan cekeran itu gak pakai tapi ada kisah juga nih dekernya kan gitu jadi karena gak mau karena mengganggu kadang ada yang pakai kardu nah iya tuh ada yang pakai ini saya ngalami itu di Porsche ini temen saya ada yang main bola dekernya itu tua banget enggak was dekernya terus di Liga Indonesia bisa pemain cek kenapa ketika sudah mulai terkenal mendapatkan fame dan mungkin mendapatkan tanda kucip tanda kucip gaji yang gede dulu di era 2000an ke atas itu pasti stelnya memakai sandangan dari planet shop nah di era ke atas apakah Coach Seto mengalami belanja di planet shop juga dulu terkenal kalau belanja kalau beli iya tapi kalau menjadi kebiasaan enggak ya tadi yang saya bilang kami dari keluarga yang enggak bukan miskin ya enggak mampu kan gitu tadi iya minimal dari pendapatan saya siapa pula bisa membantu orang tua bantu orang tua untuk beli baju pelan-pelan sel jadi kalau beli tetap iya tapi kalau untuk kuni wosel beli enggak karena pemain salah satu tayangan di TV itu pemain-pemain keren itu adalah ketika turun dari bis turun dari bis masuk ke sarjian itu sekarang pada bajunya masih bebas ya bajunya kan masih ada yang bebas juga ya kalau zaman coach itu masih kayak orang iya hapus pucal kalau dulu karena sekarang tempat itu dandan macam-macam ya kelihatan yang tampangnya kaya atau enggak gitu ya bawa pot iya kalau zaman dulu bawa apa turun dari bis itu lantang gini lantang gini ya isinya paling gula jawa gitu ya gula jawa diaduk kan biasanya nah ini kan bener gak sih mas saya dulu tuh main bola selalu bawa air gula jawa itu beneran kalau di ilmiahnya bisa bikin stamina nya oke gak sih saya bilang sugesti juga sih sebenarnya sugesti ya ada yang bilang gula jawa ada yang bilang apa karam lah saya bilang sugesti sebenarnya hal tentang fisik ya latihan sebenarnya Coach Seto pernah tapi minum air gula jawa pas pernah iya sebenarnya boleh gak sih ketika liga lah liga pertanian liga jeda babak pertama ada gak pernah ada pemain yang di locker room makan kaya soto gitu ya saya penasaran Coach dan boleh gak terutama zaman dulu ya iya zaman dulu atau zaman sekarang lah yang dialami Coach Seto selama di dunia siapa kalau zaman dulu bener-bener madang gitu Coach pake piring gitu oh gak ada kalau profesor lah gak ada dan gak boleh ya Coach gak boleh pisang pun juga sebenarnya dulu belum sempet tersentuh maksudnya begitu ini baru-baru beberapa di tahun 2000 berapa itu baru oke makan pisang tapi kalau dulu-dulunya banget waktu zaman era saya ya saya ranya kajamata mungkin mungkin gak disediain itu bapak sendiri bapak sendiri pisang-pisang buah-buahan itu gak gak ada jadi setelah perkembangan-perkembangan siapa bola oh ternyata pisang oke mulai-mulai seperti terus jus bahkan ada pemain yang ngobi juga sebelum bertani iya aliudin itu ngobi ada yang ngobi juga beneran ngobi lah bukannya kembung ya nanti jadi ini ya tergantung metabolisme tubuh masing-masing juga ya Coach ya itu kan untuk menaikan ini ya adrenalin gitu-gitu lah Bruno kadangnya sisa kadangnya hahaha Bruno jenang kembal kadangnya harus lari dulu kan kalau di luar kan ada tuh konflik kayak Pogba tuh sempat konflik sama pelatih hmm kalau saya tahu pernah gak misal ada konflik sama pemain gitu misal kayak samsyul kamu striker kan ini kamu saya Bruno anjing hahaha siapa tau kan pemainnya banyak kalau saya tahu kan gak tahu namanya pernah gak ada konflik sama sama pemain salah manggil salah manggil kalau konflik ada pernah saya waktu itu ada Alfonso ya Alfonso tapi pas latihan oh gak pas main main oh pas main pas main oh tak kira itu konfliknya itu perang dingin gitu ya ternyata iya jadi pertandingan waktu lawan Arema iya dia mainnya seenaknya wudle dewi tanpa taktik strategi apa yang sudah menjadikan kesepakatan saat briefing jadi wah ini sesuai makanya dibawa babak kedua kita kasih tahu kalau dia masih ngeyel ya kita gak pakai maksudnya gak kita mainkan nah kita lihat nih akhirnya dia mau berubah nah seperti itu ngeyel-ngeyel seperti itu di babak pertama kita begini-begini tapi dia ngeyel biasanya seperti itu tapi kalau ada yang seperti itu ya harus disentil yang kiri apa kanan karena pemain muda indonesia ini malah salah satu yang tersopan ya kok ketawa ini tersopan tersopan gimana enggak makanya kalau di luarannya di pemain U18 pernah gak lihat pemain itu cium tangan pelatihnya cuman di Indonesia budayanya juga mungkin beda iya di sana lebih ke cium kening atau cium mulut jangan-jangan bayangin Garnajo yang kening tembak Garnajo itu pemain muda pemain muda iya kalau di Indonesia emang kelihatan sih bahkan di dalam lapangan pun kalau saya lihat kayak pemain-pemain muda ketika tidak sengaja menekl pemain senior yang lebih senior di liga itu minta maaf cium tangan itu sih budaya Indonesia yang menurut gue harus di dipertahankan gitu tapi gak ngeyel lagi kalau kayak gitu itu berarti wah takut nih senior gak berani ngeyel gimana iya paling enggaknya minta maafnya itu loh minta maafnya menghargainya itu loh Ben setelah minta maaf nanti tekel lagi tekel lagi gak apa-apa atau ngeyel sambil minta maaf jangan lupa jangan lupa jangan lupa berarti senior junior itu pasti kelihatan ya di dalam lapangan ya kelihatan tapi saya menyalangi di lapangan sama sama lebih berarti mentalnya harusnya saat saya melatih apa yang terjadi di lapangan tidak ada senior walaupun walaupun ya masih tetap ada saya manggil Mas Benny kan tahu lama kan enak Ben yang gila lama Mas Benny Mas Benny berarti pemain itu masih ada yang memanggil pemain seniornya dengan nama Mas gitu ada Mas Oper Mas gitu iya kan kelamaan makanya selalu saya tekankan bahwa saat di lapangan semuanya punya hak dan kewajiban yang sama tidak ada Mas tidak ada tapi di luar lapangan kelihatan santun itu harus ada jadi dengan senior harus panggil Mas itu oke dan saya juga bicara bahwa saya di lapangan kalian boleh panggil saya coach tapi di luar lapangan boleh panggil siapa saja saya bilang Bang Dul tidak berani hahaha kalau berani ya hahaha tapi bener saya kemarin nonton Pertaniankle 6XS itu Hoki sempat mongin Mas Cawor hahaha mas Cawor karena kita sebagai penikmat cepak bola dirumah itu yang sering bikin penasaran adalah apa yang terjadi di lapangan dan apa yang diomongin di lapangan makanya ketika ada Kofsiat Hoki ini saya penasaran dengan hari itu sama kalo ngegolein tuh biasanya pada teriak apa sih kot seto, kalo ngegolein teriaknya apa? kaya akhiree 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 apa ya, saya mungkin tipikalnya ga ekspresi seperti itu oh iya kalo selebrasi kot seto lebih ke yang biasa biasa ya ini diem, saya lebih sering liatnya kot seto diem bener-bener diem ga ada selebrasi ya pernah juga cuma nompat sedikit tapi kan wagu tuh jane nah sebagai pelatih juga gole ya cuma oke kan gitu ada banyak belajar juga dari waktu itu Jerman yang juara waktu itu tahun? tahun berapa gak? yang di Brazil 2000 ini ya pelatih yang gak pernah wakim law ya nah saya lihat disitu mereka secara mentality sudah terbentuk jadi saat menceritakan cita gole euforianya tidak berlebihan wakim law juga ya? iya begitu gole cuma diperlukan sebentar oke balik lagi tapi setelah mereka juara banyak kebaskan semua berarti kot seto melihat wakim law sebagai sosok yang di liat juga ya? berarti kot seto di pinggir lapangan sempat makan upil juga udah hahaha wakim law kan makan upil ada ya? ada videonya kalau makan upil enggak tapi kalau upil iya hahaha ada videonya lho akim law gini terus tembakan gitu makanya garuk-garuk itu juga ada 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 yang garuk hahaha berarti kot seto gak tau apa yang di ucapkan pemain ketika golein kot pernah gak dengerin biasanya pada ngomong apa sih kot seto apek gulmu hahaha saya penasaran itu dengan apa yang di ucapkan sebenarnya saya gak mau di hubungi sebenarnya karena bau nah iyalah tapi apa yang di ucapkan kot biasanya oke bagus oh selamat ya gitu-gitu bukan selamat bagus lagi-lagi oh lebih ke support ya oh oke karena sering penasaran saya itu sama kot seto pernah gak ketika sudah jadi pelatih di band sadangan itu pertandingannya mungkin sedikit mengebosankan ya terus kot seto sama asisternya suwi banget lagi hahaha hati banget lagi hahaha seperti itu apa istirahannya banyak banget ya saking ngeboseninya kot aku betul delete kan gitu hahaha momen terasa lamanya ada berapa seperti itu juga ada ada ya ketika ada yang kita sudah unggul nunggul beberapa menit terasa lama juga ada tapi beda kan gitu kalau yang tadi ya menjenuhkan menjenuhkan tinggal ngopi wc hahaha hahaha pernah saya tuh gorengannya lah hahaha iya jadi saat saat ya itu salah satu guyonan di band bener 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 karena gak jelas ya mainnya set jamnya set hahaha tapi buat saya padahal ketinggalan set terus dirambungi hahaha tapi buat saya itu mungkin kedekatan saya dengan pemain iya bener tapi dalam suatu apa ya situasi yang berbeda kalau saat kita serius juga harus serius saat kita situasinya yang seperti itu guyon kita juga it's okay bener kalau pas genting ya bener-bener fokus ya jadi jangan sampai terus wah aku itu sebenernya guyon lah jangan jangan bener tergantung momennya iya iya betul kalau ini di Indonesia tidak dimunggir lah ketika mungkin bermain di away pasti teriakan-teriakan dari supporter supporter tuan rumah itu masih ada gitu itu masih sering berarti gue sering nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku sering coach suib banget sih coach Sinto masih sering diambil hati gak ketika di mungkin di di kata-katain atau apa kalau di stadion isoki sering banget ada cacian ada pujian di medsos juga tapi kembali lagi menjadikan itu sebuah kritikan kritikan yang mungkin harus harus membangun jangan melihat sisi negatif karena mereka temen-temen maaf ya temen-temen supporter kan gak tahu bagaimana prosesnya benar bagaimana kami sebelum bermain seperti apa tapi mereka yang tahu nah ini kan menjadikan tanggung jawab kami jadi suara-suara keinginan dari supporter ini kan menjadikan apa namanya kritikan yang membangun kalau menyakitkan ya tidak saya masukkan hati tapi oh berarti saya masih kurang apa yang harus saya lakukan yang pengen banget saya tanyakan adalah coach Sinto ini kan terkenal hampir gak punya masalah sama supporter iya walaupun supporter klub yang dilatih coach Sinto ini supporter yang proaktif misal ada pelatih yang apa gak perform permainan timnya langsung di kritik kadang bisa sampai nyuruh keluar tapi ini kayak support terus ayo perbaiki gitu apa apakah emang ada komunikasi sama supporter terus atau gimana eh kalau komunikasi secara intern enggak juga ya sebenarnya saya juga enggak tahu kenapa tapi saya selalu apa mencoba selalu profesional dalam artian saat saya membela tim PSS biasanya profesional disitu makanya mungkin teman-teman supporter dari PSS senang kan gitu begitu saya pindah ke PSIM atau ke Persibah sama saat saya lawan PSS pun saya optimal bermain untuk tim itu mungkin itu yang bisa diterima dan saya pernah mengatakan waktu di PSM bahwa saya sebagai pelatih bisa pindah dimana-mana saja tapi supporter tidak akan bisa pindah kemana-mana kan gitu pernah saya katakan seperti itu itu yang mungkin membuat supporter memahami iya ini mumpung masih ingat nih ada satu pertandingan yang sepertinya itu pertandingan saya kan nonton pas PSS promosi itu sangat menyenangkan tapi pertandingan favorit saya selama Coach Seto melatih di PSS adalah pas comeback lawan PSM Makassar itu bahwa pertama beneran mati kutu Coach tapi mati kutu enggak artinya tahu seperti apa kutu enggak mati enggak bisa berkutik Brian Ferreira itu dikunci sama Maklok enggak bisa ngapa-ngapain saya bahkan sampai kira ah udah lah bapak kedua enggak usah nonton lah gitu walaupun saya belum pernah nonton enggak full ya kalau nonton stadion pasti full nonton stadion ya nonton stadion nonton stadion nonton stadion oh nonton stadion oh nonton stadion kan bisa jadi dia jualan masker di luar-luar maaf saya enggak jadi nanya ya jadi itu beneran mungkin Coach Seto juga merasakan bahwa ini kenapa enggak bisa ngapa-ngapain dapak pertama tapi bapak kedua tiba-tiba dari menit-menit awal ada goal goal-goalnya pun bagus bener-bener kerja sama tim apa yang Coach Seto lakukan di ruang ganti apakah nendang pintu atau apa saya enggak nendang pintu sih sebenarnya saya hanya kentut enggak akhirnya seperti ini yang pernah saya sampaikan kemarin sebenarnya saat posisi tim terpuruk mungkin kalah bahwa salah satu yang saya tekankan adalah motivasi kan gitu jadi motivasi yang saya gencarkan tapi taktik strategi sebenarnya kan itu pertandingan tim ini sudah karakternya sudah ada kan gitu saya hanya mengingatkan oke begini oke dan mungkin salah satu yang bisa menangkan adalah pergantian waktu itu yudo kalau nggak salah ya masuk bapak kedua nah itu salah satu strategi juga waktu itu di apa ruang ganti memang saya tekankan motivasi sebenarnya lebih penting dimotivasi karena ketinggalan 2-0 pasti setelah mentalitas drop gitu itu yang saya tekankan ada spesifik nggak yang Coach Seto katakan karena menurutku itu salah satu momen dimana kayaknya susah banget ini bapak pertama paling jelek PSS yang pernah dilakukan apa sih spesifiknya ngomong apa sih kepemain gitu ada nggak masih ingat nggak tentang kebanggaan tentang kita kerja di PSS kan gitu kebanggaan satu itu yang kedua pasti tentang keluarga itu yang saya tekankan ada yang diomongin spesifik ke Brian nggak Brian kan itu bapak kedua 2 goal kalau nggak salah ya spesifik untuk seseorang nggak saya untuk tim semuanya terakhir ketemu Brian kapan terakhir ketemu Brian ya pertandingan terakhir waktu masih di PSS 2019 ini bukan Zero Luger kalau namanya apa tidak menghadirkan kejutan kan ya tanpa pengetahuan Coach Seto telah kita datangkan Anderson da Silva ternyata salah saya Bruno anjing nah ini di sini di bukunya juga berjudul apa tadi Super Seto Super Seto Super Seto Coach Seto tidak bisa dipisahkan dari sepak bola ini yang yang memilih itu Coach Seto atau dari tim menulis mungkin lebih condong ke teman-teman ya mungkin mereka melihat efeknya kan dulu waktu di pelita juga itu munculnya dari situ Super Seto kan gitu jadi mungkin itu yang lebih menarik tapi intinya sebenarnya bukan di situ tapi lebih ke bahwa saya tidak bisa lepas dari sepak bola kan gitu jadi saya terlibat di satu klub atau enggak ya sepak bola masih melekar diri di saya kan itu efeknya sekarang Coach Seto ini tidak bisa dibisahkan dari sepak bola pasti kalau orang ketemu Coach Seto yang ditanyain pasti tentang sepak bola kan Coach iya kadang saya di jalan pernah kalau itu enggak ada enggak pertanyaan sepak bola yang dilontarkan oleh orang yang ketemu Coach Seto yang menurut Coach Seto paling unik dan masih teringat sampai sekarang misal kayak dia tabernya sepak bola nah atau ngelatih dong ayo dong ya pas kumper keluarga kita ayo ngelatih dong misalnya kita kalau komik stand up kemudian ayo stand up nah sering di gitu ya apakah Coach Seto pas lu bareng ngelatih dong hahaha 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 sebenarnya sampai saat ini sih gak mereka lebih banyak support apapun mau ngelatih lagi gini gini nanya kabar tentang kepelatihan iya tapi ada sesuatu yang menarik dulu udah agak lama sebenarnya waktu saya apa ada sekolah dasar yang mengadakan apa itu ya seperti SSP tapi itu satu tim sekolah dasar coaching klinik gitu mungkin ya mungkin seperti itu jadi ada sebuah pertanyaan saya tanya siapa yang pengen jadi pemain timnas kan gitu hampir semuanya ngacung saya melihat satu orang yang ngacung kenapa kamu gak mau gak ngacung gak pengen jadi saya pengen main di Inggris katanya nah ini kan menjadi sebuah tonjokan buat saya kan gitu uh kenapa kan gitu artinya tapi ini sudah sudah lama banget ini menjadikan kan anak kecil aja melihat mungkin kompetisinya harus berjalan lebih baik ya biar memunculkan pemain baik akhirnya memunculkan timnas yang baik lebih baik gitu ya mungkin seperti pengalaman saya yang saya cerita tadi bahwa kok saya pengen saya bukan mimpi ya tapi di otak saya berputar kok pengen main disana mandala keridak ternyata kesampaian kan itu pengen main di Senayan waktu itu yang notabene orang Jogja juga gak pernah kesampaian nah ini hal-hal seperti ini di alam bawah sadar kita kadang apa yang kita inginkan apa yang kita jawabkan akan terwujud entah kapan dan mudah-mudahan Buki ini bisa memberi inspirasi untuk pemain muda atau bahkan orang tua dari pemain muda yang kadang berpikir wah ini jangan main bola yang lain aja gitu mungkin bisa ya untuk para orang tua juga harapannya seperti itu karena beberapa teman-teman pelates juga mengeluhkan maaf ya mungkin untuk orang-orang tua yang masih di SSB mereka pengennya hanya menang menang jadi kadang si anak wah ini main keras intinya mereka tidak mengetahui bahwa proses main bolanya itu seperti apa hanya pengen menang saat pertandingan itu terlalu terobsesi ya iya padahal itu umur-umur untuk bertumbuh ya bukan untuk mencari menang makanya dalam SSB harus ada edukasi untuk orang tua juga edukasi bukan hanya sekedar itu tapi juga memahaman tentang gisi untuk anaknya kan gitu nah ini yang harapan saya sih untuk SSB juga dilakukan seperti itu bukan hanya untuk latihan terus pulang latihan pulang kan sayang karena ya sering kejadian lah anak yang tanding bapaknya yang berantem ada beberapa bahkan gak disemak pula di lomba apa pun ada yang saya lihat terakhir itu di lomba pushpack itu di lomba pushpack itu yang paling viral itu oh anaknya yang tanding bapaknya sih gelut mending bapaknya tinju anaknya nonton itu jelas atau anaknya yang tanding yang panik ibunya ayo le ayo le ayo le panik le le pasti kan biarin aja ya aku biarin main kan dia bermain dia bermain biarin menang kalah ya saya sendiri juga akan mengadakan ada link untuk pelatihan juga ya jadi lebih banyak ke sharing bagaimana sih mungkin lebih banyak sharing bagaimana mungkin temen-temen dari pelatih SSB ada keluhan seperti apa oke kita pecahkan oke kita terus mungkin suatu saat kita bicara tentang taktik strategi mungkin suatu saat seperti itu jadi tunggu aja untuk temen-temen pelatih nah mungkin kita akan lebih banyak sharing terusnya di Yogyakarta ini mungkin pertanyaan terakhir ya ya si 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 dong aja terakhir ya ga bukan bukan walaupun harapannya ku sentok kan seperti itu oke 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 he he hihihihi kalau ngomongin he 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 saya semalam foto sama aku Zeto dan caption nya ini beneran apa yang saya pikirkan benang merah sepak bola DIY Pemain juga di situ, jadi pemain di situ, pelatih di situ, beberapa tahun kemarin ada kejadian yang sebenarnya memilukan tapi jadi sesuatu berkah juga membuat bersatu supporter di seluruh Indonesia dan di Jogja. Saat itu perasaanku situ gimana? Luar biasa sebenarnya. Artinya ini yang menjadikan PR adalah mempertahankan di situ. Bahwa saya bilang mungkin rivalitas harus ada untuk saling meningkatkan prestasi. Tapi rivalitas hanya di pertandingan, support di luar itu mungkin suatu saat PSS bertanding, support doa dari teman-teman yang PSIM, mungkin bisa saja terjadi. Salah satu yang punya andil, walaupun mungkin Koceto tidak merasakan itu, tapi karena Koceto berpindah di tim-tim Jogja Sleman ini, jadi support itu merasa, lah ini pelatihnya aja pindah-pindah nggak apa-apa, berarti sebenarnya kita nggak masalah gitu loh sama tim lain gitu ya. Dan mudah-mudahan Koceto nggak berhenti sih untuk sama teman-teman pemain juga untuk mengkampanyekan, ya rivalitas hanya di 90-man ya. Ya, selalu, selalu pasti. Karena kedamaian luar biasa, benar, jaga kebersamaan itu juga luar biasa. Jadi ini yang harus kita bawa, menjadi PR. Bukan saya sesuai ribadi, saya akan ngomong capek-capek pun kalau tidak muncul dari individu, juga perjumahan gitu. Tapi kita harus selalu mengingatkan selalu. Dan itu semua nanti ceritanya juga ada di buku itu ya, nanti ke perjalanan Koceto bagaimana jadi benang merah sepak bola Yogyakarta. Oke, rencana akan di launching kapan Koc? Mungkin di awal September rencana, tapi tetap kita cross-check lagi, kita evaluasi lagi, oh ini masih kurang datanya. Tapi harapannya di awal September, kalau menurut saya jangan di awal September, 1 September gimana? Ada acara launchingnya gitu nggak koc? Rencana ya? Coba tau teman-teman mau menghadiri juga. Harus ini jangan dibikin biasa, harus mewah, kalau perlu ada meriam atau potong pita suara mungkin koc? Rencananya ada, jadi tunggu aja. Tunggu aja di Instagramnya Koceto. Hah? Atau di nanti penerbit mojok juga? Di mojok, bukan lah yang menerbitkan kan mojok ya? Ya, rencana seperti itu di mojok. Kamu mau hadir nggak nanya-nanya gitu kalau Koceto bikin launching? Mau hadir, pokoknya Koceto duduk di mana saya di panggung di situ. Jadi sepanjang topshop, penonton terganggu nanti. Tadi udah ngomong kayak mau diajak ke Jakarta saya. Oh, ngapain. Kalau bisa saya yang diajak Koceto aja. Asisten pelatih butuh nggak? Wee. Bisa. Saya nggak lemah tangga lebih nggak mau. Hah? Karena saya tahu rumah Koceto. Sekarang ngelatih lomba-lomba mau jadi asisten nih? Loh, saya kecilnya lomba-lomba. Coba suara lomba-lomba. Wong-wong. Terima kasih Koceto sudah di Broleger. Mudah-mudahan launching bukunya lancar. Ini bukunya sudah selesai juga. Dan bisa menjadi inspirasi untuk instan Sepak Bola, penikmati Sepak Bola, pemain dan semuanya. Tetap maju Sepak Bola, Yogyakarta. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan informasi tentang Koceto bisa follow Instagramnya Koceto. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeehee.